Masih edisi Cortex Tutorial Oke selamat datang di channelku Terima kasih sudah buka video ini Teman-teman di video kali ini akan aku seringkan Bagaimana cara melakukan pelaporan SPT PPN yang lebih bayar Dan ingin melakukan pengembalian Pendahuluan Jadi ada beberapa yang bisa melakukan pengembalian Pendahuluan, nanti untuk syarat-syaratnya Saya sertakan di deskripsi ya Di video ini akan aku jelaskan lebih teknis Bagaimana cara untuk melakukannya di aplikasi Cortex Oke sebelumnya saya informasikan Bahwa yang disampaikan dalam materi ini Dapat berubah sesuai perkembangan Ketentuan perpajakan yang terbaru Dan juga proses pengembangan sistem yang dilakukan oleh DJP Dan disclaimer juga ya Bahwa materi yang ada dalam video ini Saya ambil langsung dari DJP Jadi bukan yang buat saya sendiri Oke yang pertama tentunya teman-teman Langsung login ke aplikasi Cortex Masukkan NPP dan juga password orang pribadi Kemudian nanti tampilannya seperti ini Silahkan pilih perannya Kita mewakili diri sendiri ataupun perusahaan ya Oke silahkan pilih yang mana yang ingin dilaporkan Misalkan yang perusahaan Kemudian teman-teman disini langsung klik Text return dan juga text return lagi ya Dan teman-teman nanti tampilannya seperti ini Sekarang kita ada di posisi Sebelah kiri yaitu di text return not submitted Ini artinya SPT yang belum kita laporkan ya Disini ada banyak tampilan Tapi contohnya disini hanya ada satu Yaitu untuk PPN ya Dan untuk yang PPN SPT masanya ini akan ter-create otomatis Setiap tanggal satunya Jadi bukan kita sendiri yang posting ya Akan masuk sendiri setiap tanggal 1 bulan berikutnya Dan juga teman-teman informasi tambahan bahwa Kita hanya bisa melaporkan SPT masa PPN Jika tidak ada yang bolong yang sebelumnya Jadi kita harus urut ya Bulan Januari, Februari, Maret itu harus urut Tidak bisa loncat-loncat ya Oke langsung saja kita klik yang gambar mata ya Ini kita klik Kemudian nanti tampilan ini adalah tampilan dari Formulir SPT masa PPN ya Oke sebelumnya kita perlu tahu dulu ya Untuk strukturnya ini masih sama sebenarnya Seperti yang di desktop ya Ada header kemudian bab 1 sampai dengan 10 ya Bab 1 penyerahan barang dan jasa Bab 2 perolehan barang dan jasa Dan lainnya ini teman-teman yang memang Sering melaporkan SPT PPN Harusnya ini tidak asing Sama saja ya Kemudian untuk lampiran ini juga sama saja Dari A1, A2 dan selanjutnya Oke kita ke yang pertama yaitu header Untuk yang header ini terisi otomatis Dari yang terdaftar di DJP Ini biasanya tidak perlu kita ubah ya Kita lanjut ke bab 1 bagian 1 Nah bagian 1 ini sama Ini terisi otomatis dari yang kita kerjakan di A1 dan A2 Artinya kalau ada yang salah disini Kita kembali ke A1 dan A2 ya Oke kemudian untuk selanjutnya bagian 2 Ini adalah pajak masukan dari lampiran B1, B2, B3 Dan juga kompensasi pajak masukan sebelumnya Kalau ada oke Kemudian di bab 3 ini adalah perhitungan kurang lebih bayarnya Contohnya disini ada lebih bayar 22 juta ya Ini adalah hasil perhitungan dari bagian 1 dikurangi bagian 2 Dan ini biasanya akan ter-devote untuk dikompensasikan ke masa pajak berikutnya ya Yang ini Oke disini karena kita ingin melakukan pengembalian pendahuluan Maka kita klik yang bawahnya ya Yang bawahnya kita klik Kemudian kita pilih banknya Ini kita klik ya Banknya kita pilih Oke silahkan kita klik bagian bank Dan disini adalah rekening bank yang sudah pernah kita input sebelumnya di menu profile ya Oke teman-teman yang belum muncul silahkan masuk ke menu profile Atau teman-teman bisa cek videoku yang linknya ada di deskripsi ya Bagaimana cara untuk menambahkan melengkapi data-data perpajakan kita ya Oke contohnya disini kita klik select ya Banknya ini kita pilih Kemudian setelah itu kita langsung ke bagian 4 dan juga bagian 8 Ini sama semuanya terisi otomatis Jika kita ada yang ini Teman-teman ya pembayaran dengan kode sekian Kemudian faktor pajak sekian dan lain-lain ya Oke ini kita scroll aja Kita lanjut ke bagian selanjutnya Bagian 9 ya Nah bagian 9 ini hanya diisi untuk yang PKP melakukan penyerahan kendaraan bermotor Lampirkan disini di bagian A Kalau memang teman-teman menyerahkan kendaraan bermotor ya Kemudian untuk yang melakukan penyerahan yang terhutang PPN dan juga tidak terhutang Silahkan lampirannya masukkan ke bagian B Tapi kalau tidak silahkan skip saja bagian 9 ini Kita lanjut ke bagian terakhir Yaitu teman-teman silahkan masukkan penanda tangan Kemudian langsung simpan dan juga lanjutkan ya Oke setelah itu teman-teman diminta untuk tanda tangan Yang paling gampang untuk tanda tangan Untuk signer providernya kita pilih yang KODJP Kemudian masukkan signer ID dan juga passwordnya Dan klik save serta confirm sign Dan kemudian teman-teman ini SPTnya menjadi text return submitted Karena tanpa ada pembayaran Karena posisinya kan lebih bayar Jadi tidak melewati yang text return waiting for payment ya Kita langsung ke text return submitted Dan untuk mendownload bukti laporan SPTnya Kita bisa langsung klik yang download Yang warna hijau ini kita klik Dan ini adalah buktinya ya Bukti penerimaan elektronik kita sudah lapor PPN ya Oke kemudian teman-teman juga Nanti teman-teman bisa download untuk indok dan juga lampirannya disini ya Bisa nanti CSV, Excel, ataupun juga PDF Oke jadi caranya seperti itu untuk melaporkan SPT masa PPN Lebih bayar pengembalian pendahuluan Teman-teman yang masih bingung boleh diputar ulang video ini Ataupun boleh langsung bertanya di kolom komentar saja Nanti akan aku coba jawab pertanyaannya Termasuk teman-teman yang ingin sharing punya cara lain Atau ingin menyangka mungkin yang saya sampaikan ada yang salah ada yang kurang Boleh tulis saja di kolom komentar agar bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku seringkan di channelku ini Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga share Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih